Halo teman-teman, salam hidroponik Jadi Di video kali ini kita akan Menanam selada Dengan Media tanam Kokopit Ini adalah part satunya Kita akan tahap semai terlebih dahulu Setelah itu Tahap part 2 Kita akan pindah tanam sama-sama Part ketiganya Sekitar umur berapa Saya akan liput lagi Lalu sampai seterusnya nanti Oke, kita akan semai selada Nya dulu Jadi disini saya pakai selada Green Rapids Tafung Dan saya pakai tempat Saya kecil ini saja, cukup Karena saya semainya tidak terlalu banyak Cuma untuk Dimasuk Youtube saja Jadi semuanya itu Kalian butuhkan tempat Pasti Karena kita pakai kokopit Jadi kalian butuh kokopit Pastinya Dan kalian butuh barang untuk Mencabut-cabut Kokopitnya Atau tanamannya Disini saya pakai paku Bisa pakai gunting Pakai tangan langsung juga bisa Saya pakai paku Disini ada bibit seladanya Yang tadi saya bilang Kita akan coba tanam Oh iya ini saya pakai kokopitnya sudah basah ya Jadi Saya tidak akan silam lagi Karena takutnya dia busuk Kita akan buat lubang dulu Lubang Supaya lebih teratur Lubang 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 Hai teman-teman sudah selesai di lubang ini dia hasilnya enggak terlalu kelihatan sih kayaknya jadi langsung aja kita kasih masuk bibitnya satu persatu sebar juga boleh langsung sebar tapi jadinya nanti tumbuhnya jadi saling saling merebut-berebut karena akarnya nanti bisa sangat panjang Oh ya ambil bibitnya kalau mau lebih muda bisa pakai tangan yang basah atau balang-balang lain begini aja terus sampai lubangnya semuanya telah disi bibit Oke saya akan percepat videonya ambil bibitnya ya kan kan Oke teman-teman kira-kira sudah selesai Lalu kalian tutup-tutup yang masih keliatan Ditutup saja sedikit Jangan terlalu dalam Takutnya dia tidak tumbuh nanti Yang jelas jangan dikubur terlalu dalam Takutnya nanti dia mati di dalam membusuk Untuk tutup saja jika masih keliatan Ditekan-tekan saja Kurang lebih sudah tertutup semua Lanjut kita biarkan saja dulu Nanti dia hingga memiliki daun sejati Atau daun ketiga Ketiga Saya akan ambilkan contoh yang sudah boleh dipindah tanam Saya akan ambilkan dulu Ini teman-teman contoh yang sudah disemai Agar hamburan Ini contohnya teman-teman Kalau kalian bisa lihat ini Dia sudah daunnya tiga Ini sudah boleh pindah Lain kalau seperti ini masih dua daunnya Ini Dia masih belum boleh Takutnya masih umur segitu dia rawan mati Jadi tunggu akarnya sampai sepanjang Mungkin Supaya Bisa mudah untuk dipindah tanam Nanti kita akan buat video pindah tanam di video selanjutnya Part 2 Jangan lupa juga kalian untuk nonton Oke teman-teman Jadi cukup saja video kali ini Tentang semai selada Dengan media tanam kokopit Yang ini Jadi kita akan tunggu Perkembangannya di video selanjutnya Salam hidroponik Jangan lupa juga untuk like dan subscribe Salam hidroponik